Kita melewati jembatan nih, dengan view di kanan kita kayak gitu teman-teman Ini di bawah ada perawan-perawan layan Ini hantai dulu nih, silai Motor kita nih, yuk Rame, bener nih botol nih ya, baru ngumpul disini nih Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adventure Jadi di video kali ini gue mau touring lagi nih Kalau video kemarin kita kan habis dari Dieng teman-teman ya Di video kali ini gue mau yang deket-deket aja lah Paling pengen ke daerah Banten nih teman-teman Ini sekarang gue udah di jalan Nenteng Agung nih, ini jam 4 kurang 15 Di video kali ini gue gak sendiri nih teman-teman Ini sama teman gue tuh Joshua ya, di depan ya, NMAX Merah Yaudah, ya gimana kesuruhannya, tetap saksin terus teman-teman Sekarang kita udah mau masuk ke kota Bogor nih ya Jadi ntar gue mau ke Sawarna itu via Cigidang gitu Jadi ntar dari Bogor ini, Ciawi, puter balik gitu ya Baru lurus ke arah si Badak tuh, baru masuk Cigidang nanti Oke, Lampu Merah Ciawi nih kita lurus ya Kalau kiri sana kan ke arah puncak tuh teman-teman Nih udah subuh nih Aduh, terlalu selaman tadi jalanin nih Tadi soalnya hujan ya Jam-jam berapa tadi tuh, jam-jam 2 atau jam 3 tadi tuh Udah jadi nunggu hujan berhenti dulu Redaan baru tadi ketemu Joshua kayak gitu Udah gue mau lanjut jalan lagi nih Biar gak terlalu kesiangan ya, sampai di Sawarna Oke, sekarang kita udah masuk di jalan Cigidang nih ya Sekarang jam berapa, jam setengah 6 Ini udah mulai terang nih Cuman kayaknya hujan tadi malam itu tuh rata ya Soalnya disini juga tadi kayak jalan juga tadi di Cibadak juga basah gitu Tuh, kalau teman-teman bisa lihat tuh kabut sebelah kiri ya Ini gue berarti lewat Cigidang itu tuh terakhir yang pas video gue kecil tuh ya Itu kan terakhir tuh jalannya kayak baru di asfal gitu ya Nah ini kita lihat lagi nih kondisi terbaru di tahun 2024 ini nih Apakah asfalnya masih bagus atau udah hancur-hancuran lagi Ya mudah-mudahan sih masih bagus ya Males banget, yang dimalesin dari Cigidang tuh itu gitu Kalau malam gelap, jalan hancur-hancur Oke, gue lanjut jalan lagi, tetap saksin terus teman-teman Untuk update jalan Cigidang di Januari 2024 nih teman-teman Asfalnya masih bagus ya Cuman tadi emang beberapa tuh Dari awal yang masuk itu tuh kayak Ya masih kayak dulu lah hancur-hancur Kayak gitu ada bolongan-bolongan juga Asfalnya tambah-tamblahan Cuman Yang ini nih dari yang terakhir gue kecil atau itu ya Yang gue bilang baru di asfal ini sih masih rapi sih teman-teman tuh Nah ini cakep banget nih teman-teman ya Cuman gak tau tuh ditanemin apa ya Kayak pohon pisang atau apa tuh yang disana tuh Ini bawah kayak ada rawa-rawa Cuman hijau banget Gue terakhir lewat sini itu tuh Ini masih kayak tanah gitu dong Jadi kan tadi kan kayak pohon-pohon kayak gini Cuman ditebang-tebangan gitu digundulin Nah ini ditanem lake kayak gini nih Cakep banget ya Oh disananya juga ada view bukit tuh Dah gue mau lanjut jalan lagi Ya lu ngapain Oke kita lanjut lagi Itu view di kanan kita tuh Bukit-bukitnya Memang enak ya kalo Apa jalan pagi gini tuh Terus dengan nescape kayak gitu Dan cuacanya cerah Itu ya Teman-teman ya view di depan kita tuh ya Kalo keliatan tuh ya Tetep berhati-hati nih Karena ngeliatin view jadi ini ya Enggak ngeh tadi tuh Turunannya tajam begitu Sekarang udah jam setengah tujuh Gue dari tadi sama Joshua Jalan santai-santai aja nih Kayaknya ntar di pelaburan ratu juga mau ngerest dulu kayaknya Ngecas hape dan lain-lain ya Nah ini kita udah Mau keluar cekidang nih Ini ya ini tinggal lurus doang nih Turun gitu Sekarang jam setengah tujuh lewat puluh Ini ada darah rambunya ya Kalo kiri pantai ujung genteng Pantai Palangpang ya Ciletuh Ciletuh atau Ciletuh Ya itulah pokoknya lah Nah ini kita lurus nih Oke disini kita lurus Arah ke pelaburan ratu Temen-temen Nah ini Ada alfa nih Neng waktu itu gue ngerest juga nih ya Yang pas gue ke Sawarna Oke Gue mau Istirahat dulu Kita beli minum Ngetes hape dan lain-lain temen-temen Amasih lah Joshua Ngerest dulu ya Kayaknya jadi nih gue lagi ngerest dulu nih Di apa sini Alfa Tendo Maret ya Oh di Alfa Lagi Ngopi-ngopi dulu sambil sebat-sebat ya Ini sama Joshua juga nih depan gue nih Mana Joss? Ya capek? Belum? Belum ya Ngantuk dikit mah ya Ada ya Ngantuk dikit Jadi kita mau ngopi dulu ya Mas sebat-sebat nih Baru lanjutin perjalanan lagi Ntar Tutup saksiin terus temen-temen Oke udah kelar istirahat ya tadi ya Udah ngopi-ngopi Ini sekarang kita lanjutin perjalanan nih Sekarang jam 8 kurang 10 Lalu lintasnya mulai ramen ya Ini kita tinggal lurus-lurus dong ya Nanti ya lewat pantai Citepus Labuan Ratu Karanghau Nah ini yang gue suka kalau touring Ke arah Sawarna ya Atau Labuan Ratu Jadi kayak di awal-awal kita tuh kayak gini Sawarna ya temen-temen ya Jadi kayak adem Banyak pohon-pohon itu di sebelah kiri kita tuh udah laut tuh ya Membentang bukit juga tuh Udah jadi kita ikutin jalan ini ya Jalan nasional ini nih Jadi lewat pesisir Tuh jadi tinggal dipilih aja mau ke pantai mana kayak gitu Untuk yang di wisata pelabuan ratunya ya Kan ada kayak pantai Citepus Karanghau kayak gitu Nah ini sebelah kiri kita nih Pantai Citepus sih temen-temen ya Jadi kalau nggak yang mau jauh-jauh ke Sawarna Pengen menikmati pesisir pantai selatan ya Disini nih tuh Tuh pantai Citepus Jadi di pinggir-pinggir itu tuh ada kayak Ya tenda-tenda pahing-pahingan gitu ya Bisa bersantai nikmatin laut Ini kanan kita ada sawah Wah ini beruntung banget nih ya Hari ini ya lumayan cerah lah Seneng ngeliat ombaknya gitu ya Tuh nih yang mau touring-touring Berarti-berarti sini juga jajan-jajan bisa temen-temen tuh ya Tuh dengan view kayak gini ya Cuman emang sayang untuk kalau di Citepus ini Pelabuan Ratu ini semua pantainya kayak gini Kotor ya Kayak kebersihannya kurang terawat lah Eh gue mau lanjut jalan lagi yuk Nah ini kita udah Ini temen-temen ya nih Pantai Karanghau Di Kecamatan Cisolok Kita udah masuk ke Kecamatan Cisolok temen-temen Wah ada air nih Lumayan rame kayaknya temen-temen ya hari ini ya Nah ini nih yang gue penasaran nih Ini apa ya Ya Keramat Gunung Winarum Dia kayak naik ke atas gitu tuh ya Kede bangunan dan bangunan Keramat gitu Cuman gak tau apa Wih pada camping anak PSP loh Sekarang jam 9 Oke kita udah mulai Menemukan Jalan menanjak dan menurun nih Tuh ya Wuh naik ke atas Kita gaspol Jadi kita nih masih nanjak-nanjak terus ya Sampai nanti yang ketemu puncak Habibi tuh Yang video gue ke Sawarna Yang gue makan disitu ya Jadi dari atas nanti itu Di puncak Habibi tuh Viewnya tuh langsung ke arah ini ya Pelabuhan Ratu Di bawah Mereka masih berhati-hati nih temen-temen Tuh dia tuh bener Tajam Terus habis turun naik Tuh ya kayak gini ya Karena habis naik kayak gitu Tikungan gitu Tepuk-tepuk bantar turun Oh ini tajam banget ini nih Tapi ini gue yang pas lewat sini juga nih Kayak apa Hawanya tuh kayak horror gitu ya Tuh Tembok-temboknya juga Bangunan-bangunannya Bukitnya Tuh di bawah situ udah Laut temen-temen Nah ini dia nih temen-temen nih Puncak Habibi ya Tuh dengan view kayak gitu tuh Nelihat ke arah Bawah laut Cakep banget ya Nanti tuh gue makan disini nih Ngopi-ngopi santai Cuman kayaknya Kali ini gue gak Ngerace disitu ya Kayaknya gue mau Joshua Mau langsung jalan nih Sekarang jam setengah 10 Wah kalau temen-temen Ngerat langsung nih Cakep banget sih Sebelah kiri kita nih Landscape-nya Langitnya juga cerah Setelah tadi kita Nanjak-nanjak Sekarang Saatnya kita turun-turun nih temen-temen Harus dipastikan ya Pengeremannya ya Soalnya bayar juga dia nih Tikun-tikungannya banyak Ya hampir sama kayak Jalur Cikidang lah ya Cuman dia nih lebih Bagus jalan ya Karena jalan nasional juga Tuh aspale Bagus Bener-bener gak ada yang Bolong-bolong Atau rusak gitu lah Oke kita turun terus Hati-hati Rawan Longsor Wah Berarti ini termasuk Daerah Rawan Longsor ya Akhirnya kita Mau masuki Provinsi Banten nih Tuh ya Selamat datang Di Provinsi Banten Oke jadi ini Perbatasan Ini ya Banten dengan Sukabumi Karena sawarna ini Letaknya ada di Banten ya Kalau di Sukabumi cuman Kayak Ujung Genteng Ciletuh Labuan Ratu Selamat datang Di Pantai Citarate Gunung Genjosua nih Gak kira dia ketinggalan Di bawah Oke lanjut lagi Ini estimasi Sampai di Gualangir ini 38 menit Sawarna ya Sekarang jam Sengah 10 Langitnya Biru banget ya Komando Distrik Militer Ini untung Mataharinya Gak terlalu Nyenget Teman-teman Nah ini Di kiri Kanan kita Bener kayak gini nih ya Dengan langit kayak gitu tuh Biru banget Tapi ini Kosong banget Jalannya ya Ada penerangan gak sih Kayaknya gak ada ya Ini buat Yang lewat sini Malam-malam nih Harus berhati-hati juga ya Soalnya kayak gini tuh Jalurnya tuh Kiri-kanan Dan Ini Panjang banget sih Teman-teman Tempatnya cakep sih Adem juga Cuman kalau Malam kayaknya Serem juga ya Soalnya kayaknya Gak ada penerangan Iya Gak ada lampu-lampu Jalannya nih Dan kayak Jarang ditemui Rumah-rumah warga gitu tuh Tuh Paling cuma kayak gitu Bubuk Ini kalau Solo Turing Serem juga teman-teman Misalnya motor travel Atau kenapa-napa ya Bingung juga nih Minta tolong sama siapa disini Wah gila nih View di sebelah kiri tuh ya Wuh Cakep banget Aduh Nih Cuman Gak Sampai-sampai nih Kesa warna nih Udah mau Udah jam 10 Kurang 10 Harusnya tadi Di estimasi tuh Jam 10 Ini sedangkan Sekarang Di maps Masih 23 menit lagi Wah cakep banget Teman-teman nih Sebelah kiri kita Viewnya kayak gini ya Daunnya hijau-hijau Yang kiri ini Rada muda gitu Ini kita melalui Kawasan yang Monojo ini ya Apa tuh Public semen ya Tuh yang ada Pipa Itu Eh bukan pipa ya Itu gue gak tau apa Cuman kayaknya tuh Kayak buat ini Semen gitu lah Atau pasir gitu Kayak semen nih Kok gak salah deh Ya ini Perbukitan Wah jalur ini Keren banget sih Teman-teman Walaupun Seperti yang gue bilang tadi Kalau untuk Malam Dilewati ini Kurang rekomen ya Sepi banget Begini Dan tidak ada Penerangan jalan Depan kita Sudah laut Oh itu tuh Fabrik semennya tuh ya Kita 16 menit lagi Sampai nih teman-teman Ini di map sih Di arennya Belok kiri nih Kayak Kaskrip Dan camp Cuman gak tau ya Bener apa gak Ikutin aja dulu kali ya Estimasi sih 13 menit lagi nih Ini jalannya Lebih kecil dari yang tadi ya Yang di depan tadi tuh Cuman Lebih adem nih Tuh Karena Jalannya kecil Dan Pohonnya tuh Di kiri kanan kita Jadi lebih dekat ya Kita Melewati jembatan nih Dengan view Di kanan kita Kayak gitu teman-teman Ini di bawah Ada perawan-perawan layan Ya Coba kita lihat dulu ya Ini perawan layan lagi Pada bersander nih teman-teman Wah Cakep banget ya Oke Kita dikit lagi Sampai nih 7 menit lagi nih Kalau udah ngeliat Suasana kayak gitu tuh Jadi capek di jalan tuh Hilang ya Padahal ini udah ngantuk juga Ini teman-teman Oh ini dia ada objek wisata juga Tadi ada loket tiketingnya gitu tuh Cuman jalurnya ini ya Bener-bener ya Ini Hutan ini Kiri kanan kita ini Kalau malam laut sini mah Apalagi sendiri ya Tidak ada lampu Nih ponek gitu ya Teman-teman Lebat-lebat banget Untungnya nih Jalannya nih Bagus nih Aspala ya Paling males tuh Kalau udah jalan kayak gini Gitu kan sepi Terus aspala Hancuran-hancuran Jadi kita Pengen Macu kendaraan Kita dengan cepat Juga gak bisa gitu kan Kan jadi makin takut Tiap lagi kalau lewat malam-malam gitu kan Kayak jalur yang itu tuh Yang ke Paranggombong tuh Atau dari Apa? Dari Paranggombong Moko Wanayasa Udah lewatin Hutan-hutan Pohon-pohon bambu Aspala juga Begitu lagi rusak-rusak ya kan Ini kalau diestimasi sih Udah deket nih Satu menit lagi Cuman gak tau ya Masuk yang mana nih Oh masih depan lagi kayaknya Lah Di Maps udah nyampe Wah Bingung nih Kalau udah kayak gini nih Berarti masuknya lewat mana ya Oke temen-temen Jadi ini gue sama Joshua nih Kita lagi Nyantai dulu Israt-israt Jadi ternyata Bener nih Kalau di Maps itu kan Titiknya kan gue langir disini Nah jadi Ini di depan kita gitu Cuman tadi gue udah nanya Apa? Ibu-ibu tadi ya Katanya tuh jalan Ke bawah lagi temen-temen Ke arah sana Itu nanti Di sebelah kanan Ada pintu masuknya katanya Cuman gue Nyantai dulu lah Sebat dulu nih Masih Joshua nih Udah Lelah dia katanya Mandangannya bagus Mandangannya bagus Nih temen-temen Mandangannya nih Wih Cakep banget ya Itu Di sana tuh Ujung sana Kelihatan tuh Temen-temen tuh Tanjung layar tuh Jadi di atas sini Ada kayak warung-warung Kayak gini temen-temen Bisa nikmatin Dari sini juga Lelah dia Nantai dulu nih Silahnya Motor kita nih Yaudah Gue sebat-sebat dulu Nanti lanjut lagi ya Oke Jadi gue sama Joshua Ada kelar sebat-sebat nih ya Kita Lanjut lagi Kita putar balik Temen-temen Kata si ibu warung tadi sih Katanya nih Nggak jauh ya Di bawah sini Nanti ada sebelah kanan gitu Pintu masuknya Yang tadi sih Banyak juga Beberapa orang ya Plat B juga Naik motor Naik mobil sih Pada karas ini nih Semoga bener ya Wah ini Shadu banget ini Perkampungannya Sini ya Yang mana nih Apa sih ini ya Oh ini Ada sana nih Gue langir Sana Dua Iya Kalau gue langir Ikutin jalanin aja Kalau gue langir Motor bisa masuk ke dalam Gak sih mas Bisa masuk ke dalam Pantainya gak sih Bisa ya Masuk ya Ah ya Ah ya Oke jadi kita udah bayar Retribusi teman-teman Tadi Untuk satu orangnya Rp10.000 Ini lewat mana nih Ah lewat sini aja Lewat pasir nih Kita masuk dulu Teman-teman Cuman Kalau naik mobil Ini bisa ya Masuk sini ya Gue gak tau ya Cuman bisa sih Kalau muatnya muat ya Cuman gak tau Dia marker dimana tuh Soal tadi ada pengunjungnya Naik mobil juga Hmm ini kayaknya Homestay-homestay kali ya Teman-teman ya Penginapan-penginapan Disini nih Oh iya nih Ada villa Villa Nugrah Villa hijau Nah ini ke Gue langirnya Kemana nih ya Apa ikutin jalanin aja ya Penginapan Pondok pesona Wah ada yang Kayak pinggir pantai Teman-teman kayaknya Disini ada Fasilitas toilet juga Ada warung-warung makan Toilet Dan lain-lain Ini ada disana nih Area camping Kalau yang ini teman-teman Nah ini Kalau gue langirnya Gak tau nih Yang dimananya nih Kayaknya masih Kesana lagi deh Nah kita coba Jalan lagi aja dulu Oh ini Jadi kalau yang buang mobil Markirnya disini nih Teman-teman tuh ya Dia kayaknya gak bisa Masuk sampai ke dalam Kalau motor sih Katanya harusnya bisa ya Teman-teman gak tau deh Ada tempat parkir mobil juga Teman-teman Lewat mana sih nih Wah ini banyak Anak sekolah nih teman-teman Oh motor Kira disini Gue kira tuh bisa Bener-bener kayak di ini loh Legon pari yang bisa Masuk sampai ke dalam gitu Gue langir disini ya Gue langir Parkirnya sini Oh iya Oh iya Gini Hah Enggak Sudah kita markir dulu Teman-teman ya Oke teman-teman Menjadikan tadi kan Gue bilang kan Motor tuh Markirnya di parkiran depan Ini gak boleh masuk Nah ini Motor kita sekarang bisa masuk nih Nah Joshua nih Joss Gimana Joss Sini Joss Perjalanan Joss Parah Capet Hacau ya Nah ini teman-teman Yang lagi pada viral nih Gue langir Lagi pada yang foto-foto Itu beberapa juga Ada yang masukin motor juga Tuh teman-teman Tuh anak PS4 tuh ya Tuh ada buka tenda disitu tuh Lagi tadi gue nanya-nanya Sama penjagaannya Nego-nego Sedikit ya Bisa lah Katanya gitu Cuma katanya jangan lama Kalau masuk area sini Jadi katanya Untuk pantai ini Kedepan itu Gak boleh ada lagi motor Masuk sini teman-teman Ya gitu Sudah gue mau nyantai dulu Atau terus-terusin terus Jadi dia di pinggir pantainya Kayak gini teman-teman Tuh ada tebing-tebing Tuh kayak gini-gini Ada button-button kayak gini teman-teman Yuk kita intip nih Ada air netes-netes Nah itu di dalam situ Ada gua tuh teman-teman Wah beda banget ini ya Nah ini teman-teman Jadi kenapa Pantai dinamakan Pantai Goa Langir Jadi memang Di dalam pantai ini Ada goanya Teman-teman Sebenernya gini ya Gue sih sorry penasaran Masuk ke atas itu Cuma ngeri juga ya Nanti gak baik lagi Lagi ntar kita ya Nah ini Joshua lagi kepo nih dia nih Dia mau ngeliatin hadapan di dalam Hadapan Joss Dalam Joss Gak ada apa-apaan Gak ada apa-apaan Masa sih Yuk kita coba panjat dulu teman-teman Hadapan kosong ya Awadapan dah Turun dulu nih Kayaknya mau foto-foto tuh di luar tuh Ini habis beli Cilok Eh cilok apa baso tuh sup nih ya Baso Bada babangnya tuh ya Jadi teman-teman Klox ini nih Jangan takut nih Warung juga banyak rumah makan Nama babang jajaran kayak gini Macam-macam ada lah Sinilah Tuh Itu ada rumuan baru datang tuh Lagi pada main-main Di pinggir pantai tuh teman-teman Ini camping Disitu juga camping nih Anak pespat tuh ya Nah ini sekarang malah Gerimis sih teman-teman nih Cuman untuk kita dibawain ini nih ya Dibawah apa Eee Gua-guanya ini nih Apa batu-batu ini nih ya Jadi ya aman lah Sambil Menikmatin Cilok teman-teman ya Yang tadi Di beli abang-abang tuh Makan cilok Ngopi Kita tunggu aja nih hujannya Udah apa gimana Gua juga gak tau ntar Baik jam berapa ntar Tetap satu terus teman-teman Rame Bener nih botol ini ya Baru ngumpul disini nih Botol amir Nanti sari Sekala macem lah Dan Ini gak tau nih kayaknya nih Air kencing kali ya Tuh ya Tuh Ada juga tuh Ini juga kayaknya air kencing nih Nah ini Buat Teman-teman nih Gue sih gak ngejah Masih ke luar munglimat Gimana ya Gimana ya Gitu ya Di desensi wisata Cuman jangan kayak gini nih Ini kan masanya cakep tuh ya Ini pantainya cakep Tuh-tuh Gua-guanya juga nih Batu-batunya Masa begini sih Karah banget ya Next mungkin buat pengunian pengelola Pengunian juga jangan kayak begini Dan pengelola juga mungkin lebih diperhatikan lagi Masalah Kebersihan dan kasiran tempatnya kayak gitu aja sih Mungkin kalau dari gue Oke ini jadi kita mau siap-siap balik Cuman kita berdua Lapor nih Ini lagi masak Wah ini nih yang poin terpenting Kalau kita hiling-hiling Mantep Jus ya Indomie Indomie Seleraku Dah jadi gue Sama Jusso mau masak-masak dulu nih Kayak mau makan domi Habis itu Habis makan Kita nyantai-nyantai Baru habis itu Balik Tutup sasini terus teman-teman ya Ini udah jadi teman-teman nih Selamat makan deh semuanya Mantap Oke teman-teman Jadi gue tadi udah Kelar makan ya Tadi makan domi nih sama Joshua nih Ini sekarang Jam setengah 4 sore Ini semakin sore Makin banyak tuh teman-teman Itu ada yang baru masang tenda juga tuh Yang tenda kuning ya Kalau si anak pespa nih Dari gue datang Dia udah ada nih Gak tau nih kayaknya dia ngendep 2 hari apa gimana Ini makin sore makin rame Pengunjungnya terus Waduh suasananya saya duba teman-teman Ombaknya juga makin kenceng Cuman ya karena Gue terawangnya waktu jadi kayak Mau gak mau harus pulang ke Jakarta kayak gitu Nih Joshua lagi usaha tuh Ini teman-teman karena kita masukin Motor ke pinggir pantai nih ya Member ke pantai nih Ih jauh banget lagi Jadi kita mesti effort nih Ngelewatin si pasir-pasir ini teman-teman Wah masih pelan-pelan nih Wah ini kayaknya Sunset disini kayaknya cakep teman-teman ya Cuman mau gimana ya Kita harus pulang ya Salah Waduh Oke gue coba keluar dulu teman-teman ya Nama Joshua tuh Lagi bersusah payah dia dengan N-Max nya Oke akhirnya kita berhasil juga nih teman-teman Sekarang kita siap-siap pulang ya Aduh enak banget ya menjaga Pak tadi izinnya Kedalam pantai motor Bentaran doang Jadi lama nih Ya jadi kayak ginilah teman-teman ya Susana di Pantai gua langir Nah jadi disini tuh banyak-banyak tempat-tempat makan kayak gitu Sama penginapan-penginapan Buat teman-teman yang bawa mobil jangan khawatir ya teman-teman Kalau yang gua berapa bulan lalu ke Legon Pari kan mobil kan jauh tuh di depan maskir ya Nah kalau disini tuh Bisa masuk ke dalam tuh kayak gini nih Cuma maskir disini jadi tinggal jalan kaki doang gitu ke dalam pantainya Udah gua lanjutin lagi keluar dulu nih sama Joshua nih ya Kayak gimana nanti di perjalanan terus asin terus teman-teman Oke teman-teman nih sekarang gua sama Joshua udah keluar area ini ya Gua Langir nih Ini jalur untuk area ke Pelabuhan Ratunya nih Sama kayak tadi pas gua berangkat ya Nah untuk nanti jalur gua pulang ke Jakarta Itu kayaknya bakal sama teman-teman ya rutunya ya Kayak di video gua yang Turing Kesawara tuh teman-teman bisa lihat aja di channel gua Itu jadi nanti kita ke Rabuan Ratu baru lewat Cikidang habis itu Cibadak Terus udah Ciawi baru jalan Rebogor kayak gitu teman-teman Oke mungkin sekian aja dulu teman-teman ya untuk video touring kali ini Explore pantai di Banten ya Pantai Gua Langir Intinya sih pantai ini keren banget ya cakep banget sih Dengan harga retribusi cuma Rp10.000 tuh kayak menurut gue sih worth it banget sih Dan keren banget ya gitu teman-teman Ngeliat gua nya ada tebing-tebing juga segala macem Dan dengan fasilitas di dalamnya tuh Ya terbilang lengkap lah ya Penginapan Kayak tempat-tempat makan atau toilet umum segala macem tuh Ada semua teman-teman di pantai itu kayak gitu Mungkin sekian dulu teman-teman ya video di kali ini Sampai berjumpa di video-video touring berikut ya See you